Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di OJ Gaming Channel Kita bermain lagi game Pokemon Unite Kali ini menggunakan Pokemon macam Pokemon Melee dengan Rule Allrounder Tangganya 4 teman-teman ya Bener-bener serem banget Ini Pokemon yang bisa dibilang gak gitu laku Tapi memang ya Kualitasnya ya standar ya guys Menurut gue sih ya Kalau main kayaknya bener ya lumayan ngeselin Cuman ya gak OP-OP banget Kayak Venusaur gitu gak ya Disini kita bakal naikin skill Close Combat Yang level 7 Kenapa bukan Cross Chop Cross Chop itu naikin Critical Hit Rate Cuman karena tangannya banyak Attack speednya lambat Jadi gak gitu guna attack biasanya Agak-agak sulit gitu ya Tapi kalian bisa naikin itu juga sih Kalo kalian suka Kedua kita naikin Dynamic Punch Ini bagus buat ngestun musuh dan area control Buat kabur atau ngejar musuh juga bisa Submission juga bagus ya Cuman itu untuk solo Dan solo musuhnya sendirian ya Dan itu nambahin Critical Attack juga Gue nyobain Full Critical sih agak kurang ya Entah kenapa ya Jadi gue pakein buildnya kayak gini temen-temen ya Attack weight ini item wajib untuk Pokemon attacker menurut gue Kedua Razer Cloud juga lumayan bagus Gue udah cobain Yang terakhir gue pake Focus Band Supaya gak gampang mati Tapi kalo kalian gak punya ini Kalian bisa pake yang lain ya guys Misalnya apa Score ini Score Shield bisa kalian pake Kombinasi dengan attack weight juga bagus Bisa pake yang lain misalnya Gue punya scope plans level 30 bang Pake bagus Muscle Band juga bagus Body Barrier dan Score Shield ini Bisa digunakan juga Nah Bang Ngeji bakal langsung test drive aja Jadi di game itu Agak oke-okean ya Kalo kita dapet temennya bagus Kita bakal menang Kalo kita dapet temennya jelek Kita bakal sengsara Ya Mungkin itu tergantung amal dan ibadah Semoga gue dapet temen yang bagus Sehingga gue bisa menunjukin performa terbaiknya Semacam Oke Temen kita ada Aduh Pake Cinderace Gue lebih suka temen gue pake Venusaur sih Cinderace kalo sama Greninja Hampir 90% pasti kalah Apalagi Greninjanya pake healing Pake ini ya Battle itemnya Kalo dia udah pake potion Udah selesai Udah Nah Venusaur Oke oke Gitu aja Pake Venusaur gak apa-apa lah Kita butuh satu Supporter atau Nah gak apa-apa lah Tukang pukul semua nih kita ya Ceritanya ya Junglernya kemungkinan besar itu Gue Apakah gue jadi jungler Gue gak tau ya temen gue Memutuskan gue jadi jungler atau gimana Tapi dari hero sih Gue bisa jadi jungler Lukario itu Kurang cocok jadi jungler Cuman gue gak mau jadi jungler Gue mau kebawa aja lah Gue kebawa Karena gue pakenya itu temen-temen Buat nyetak gold Jadi gue gak cocok jungler Jadi gak guna nanti itu gue Yang nyetak gold itu Ya Oke musuhnya Genggar Mainnya axe attack Genggar itu early sampah banget Cinderace Venusaur Garchomp Dan Mamoswine Garchomp juga Kurang bagus menurut gue Kayaknya Cinderace nya bakal hutan sih Cinderace tuh harus cepet-cepet level 7 ya guys ya Cinderace tuh sebelum level 7 Gak punya skill Itu Pokemon yang jelek banget Di early phase nya Cuman karena dia range aja Kalo gue dibawa sama Lukario ini bakal GG sih Kita bakal ngebully musuh-musuhnya sih Menurut gue Komposisi Pokemon Lebih bagus kita sih ya Defendernya juga Lebih kuat Blastoise Dibanding Mamoswine Gue udah nyobain Mamoswine Mamoswine ini sangat-sangat Jelek banget Skillingnya Early nya lumayan kuat Makin lama makin lemah guys Orang udah kuat Dia tetep lemah Kalo macam ini Di tengah-tengah lah Ya Di ending itu dia terlalu Apa namanya Terlalu memanfaatkan itunya Ulti Night move nya Oh pada akhir Gue sama Lukario harusnya di bawah Oh Lukario nya hutan Oke Agak aneh Gue sama Bulbasaur Gak dapet lah Kaliannya kill gue Double garut Ya gak dapet kill Gue juga gak dapet kill sih Eh gak nyampa Gak dapet ya Ini bahaya guys ya Kalo dia itu Bar nya udah 5 itu Sakit si Lontong goreng itu Si Hayu kurang asem itu Lah kok bisa ada Mamoswine disana Kesampa ya Oh enggak Hampir kesampa Kita rusuin Mamoswine Mati manusia Mantap Lukario nya ngekill Si setan udah level 5 Tapi gak kena Oh setannya main mode itu Nah Lukario yuk Ada Lukario nih Ajar Main extreme speed lagi kan Aduh gak dapet yang gede Bunuh dong yang gede Ah gak dapet yang gede mereka Jadi gak dapet Level guys Tapi gak apa ya Gue jadi tumbal disini Nice nice Lukario nya ngerti main sih Cuman mati tuh kayaknya Lukario nya Oh enggak Lukario tuh keras banget guys Ngeselin Ini Mamoswine musuh ini Kayaknya main tipe-tipe Rusu ya Sampain bro Somong banget nih Bunuh nih si Hue nya nih Mati dia Hue nya somong guys Jangan resi pulang nih Ah pulang pulang deh Ya gue ambil hilang loh Aduh gue kapok Bisa gue bunuh Gue bunuh dia guys Lumayan loh Gak apa-apa Gak apa-apa Trade ya itu ya Kita dapet 1 kill Woy awas Si Hue udah 5 tuh stack nya itu Sakit itu Mati sama Hue pula dia Ya ampun Bang aja mainnya terlalu barbar ya guys ya Eh Lukar Lukar Udah level 7 Lukario nya Kayaknya bisa level 9 sih dia Sebelum Itu Sombong tuh Belum tau dia lawannya Lukario Woy Lukario Sakit itu boss Sebentar sebentar Katanya gue harus ngejar 7 juga Si Genggar Eh si Hunter udah 7 tuh Udah 7 si Hunter Kita harus hati-hati nih Mati sih Hunter Hunter nya Dia pake kombo Cooldan 0 second Tapi gak ngaruh guys Mati 2 Eh kar kar Matiin nih Dapet goal Goal pertama gue cuy Nunggu lagi dong Goal kedua gue boys Wah gila Lukario nya GG Oh dia ada tuh GG Lukario Matiin Mantep banget Kombo kita Lukario Goal ketiga Babang Tampan Ini sih om Belumnya om Temen gue lagi bunuh itu om Red now om Gue ikutan lu ya Biar level up 9 gue Iya mantep Juning nya mantep banget guys Kita dapet Dapetnya Oh iya gue yang lasir lagi kan Dapet level 9 Kita bisa manfaatin langsung ultinya Kita bisa ke atas Kita langsung ke atas ya guys ya Objektif gaming Cara main ala-ala pro player gitu kan Kita langsung ambil Rotom Ambil Rotom bosku Eh gue nyata goal dulu sih Kalau bisa Gue bahkan gak perlu pake ulti sih Eh perlu ya kayaknya Ngeselin lu Dia kira dia kuat banget Sini kalian semua Masih level Belum ada yang punya unit move Pake unit move kalian bro kawan Boom Wah unit move pake lah Kalian gimana sih Udah level menang kok Disainin simpen-simpen Brow soalnya selesai Ulti Aduh gue mati guys Asem Asem Kocak guys Matiin Oke nice Lucario kita jago ya Nice Dapet banyak kita Lucario nya EVP sih temen-temen ya Menurut gue ya Bagus banget permainannya Gujuk Gujuk Jadi kalau di game yang satu ini Kalian banyak Dead nya banyak gak apa-apa ya Selama kalian ada Ini temen-temen Ada Ada apa ya Ada gunanya lah Untuk tim kalian Ketika kayak Tadi kan kita hit and run Sampai sekarat semua kan Nah sekarang mereka Ngejarin cinder Kita bisa nyetak gold Tunggu 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 Udah galak gitu Selontong Nah dia udah gak bisa kabur tuh Kasih mata Udah gak bisa kabur tuh ya Mati kau Bumbucel gak apa-apa Mereka nyetak gold atas Nyetak gold bawah Gak apa-apa Gue mau hit Aduh minta dong Gue mau nyetak gold juga Dillgard Aduh unit sedikit lagi Tampak deh ya 90% Gak apa Musuhnya nyetak gold atas Mati kau Ntar gak dapet sih Dapet-apet Gue kecetnya Mati loh Bahkan gak pake ini Gue Kasi dressnya Kasi mati aja Gue zoning ya guys Ini zoning gue guys Ceritanya Temen gue lagi bunuh Yang membawa tuh Abur Kok gak mati sih Yang belakang Mati kan Mati kau Waha Lu kira lu bisa unlimited gue Weh gak sebenernya Itu berguso Gue ngerti ya Jadi kalo kita udah ngerti Pokemon musuh gimana Mekaniknya Kita bisa Gangguin dia Maksudnya bikin musuhnya ngesel gitu loh Kayak genggar gitu kan Sebenernya dia sakit banget Cuman kalo Kita tau cara mainnya dia Dia tuh kayak ada Cooldownnya tuh 0, sekian detik guys Jadi ketika cooldownnya Beres Baru kita Hajar dia Kalo enggak ya Kita Dibully-bully sama dia guys Apa pula ini Mati kau Mati dua-duanya Bang adik Wila temen ya Jadi kalian pake komonya Bisa skill 1 dulu Bisa skill 2 dulu Kalo skill 2 dulu ya Musuhnya Bengong dulu Kalo skill 1 dulu Musuhnya Gak bisa kabur Kalo kita skill 2 ya Temen kita bisa ngekill Gue sengaja Nunggu ininya Jebolin dulu guys ya Nah Aduh telat gue Eh mati nih Oh rame nya ya pun Oh bisa bisa Aduh ma Sakit banget cuy Wih Sakit banget luar biasa Goliin bro Aduh sampe ngebak Sampe ngeheng guys Sampe ngeheng guys HP gue sampe ngeheng guys Hahaha Sampai ngeheng guys Sampai ngeheng sih Gak apa-apa Kita menang ya Tetep ya Objektif ya Mereka kan defensif Gak dapet apa-apa ya guys ya Sampai ngeheng suara cuy Nah Sakit banget guys Itu tadi Gue gak sempet ngapa-ngapain Oke temen gue udah Standby di tengah ya Ingat objektif Ingat objektif Gue bakal ambil ini dulu guys Yang mau biru Supaya gue bisa Last hit jump dos Karena Jungler kita udah gak fokus Nge jungle lagi Mereka ngambil bawah Mereka nge-dive bawah ya Salah gue sih Gak usah nge-dive sih Karena pada akhirnya mereka Objektif terakhir kan Jump dos kan Oke Yaudah lah Bukan gini Sampai pake ulti Buat kabur Si kocak Hahaha Dia pake ulti Buat kabur Dia pake unite move Buat kabur Literally Apa lo Eh amun bro Hahaha Temen gue lagi jump dos bro Kalian ngapain bro Kajar-kajar gue bro Hahaha Temen gue lagi jump dos bro Eh ada yang datang bro Awas bro Awas bro Dia yang ulti itu guys Aduh ada setan guys Gak apa-apa Jump dos ya Oke Gue nge-zoning ya Eh Padahal akhirnya kita harus gitu sih Kalo udah ketemu setan Susah guys Langsung surrender musuhnya Hahaha Oke Nice banget Kita menang Bisa jadi kita jadi MVP guys ya Gak menutup kemungkinannya Karena kita udah Nge-zoning 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 Nyetak goal Wah enggak guys Kita dapet 10 kill 13 assist Goalnya gak banyak ya Karena kalo memang Musuhnya udah ngerti mainnya Kayak gitu mainnya Cuman kita lumayan lah Ber Berkontribusi Temen-temen ya Dalam Kemenangan tim kita Kita kasih like semua temen kita Ya Sudah bermain dengan sangat baik ya Dan cukup ngeselin kita Gue cukup senang sih Membuat musuhnya kesel Sedikit lagi rank gue bakal naik Jadi cara main Macam itu Seperti itu guys Ya Sebisa mungkin level 7 dulu Intinya yang level 7 Bakal menang Ingat objektif Habis bunuh Drednaw Langsung kerotom Biasanya kayak gitu ya Dan kalo bisa ya Kalaupun kalian Ngeliat temen kalian kerotom Kalian gak bisa kerotom Kalian zoning Sekitar 2-3 player Jadi temen kita Berempat di atas Musuhnya cuma bertiga Gitu kan Apakah ini pokemon yang Worth it untuk dibeli Menurut gue ya Masih banyak pokemon Yang lebih bagus dari ini Untuk allrounder Tetep Gue saranin kalian untuk Allrounder itu Gak ada yang ngelawan Lucario guys Lucario is the best ya For now ya Lucario itu Allrounder paling bagus Saat ini Gak ada lawan sih Kalo macam ini Dibawa Lucario lah Menurut gue Kalo Garchomp Ini juga sama lah Ntar gue bakal bikin Build Garchomp Yang tadi dipake musuhnya Si Si Baby Shark Itu bener-bener Ngeselin Kalo ngerti mainnya Kalo gak ngerti mainnya Kayak tadi ya Masa ulti dipake buat kabur guys Untuk nightclubnya Jadi semoga teribur Dengan gameplay macam kita Walaupun kita gak jadi MVP Sejadinya kita udah Ngebantai musuh-musuhnya Sampai mereka frustasi Semoga teribur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax